Satu kamar punya hotel bintang tujuh. Satu pasangan sedang tidur. Bel berbunyi. Membuat mereka bangun. Sang pacar tidak senang keluar buka pintu. Tapi pintu sudah dibuka. Seorang wanita bergegas ke dalam. Membuat sang pacar tidak berani bergerak. Melihat wanita ini bawa kotak es taruh di meja. Dan langsung ke tempat tidur pria itu. Angkat kotak es. Lempar ke pria Yan sedang tidur. Ternyata pria ini adalah San Dong. Anak pertama punya direktur Dong Mu. Wanita ini kasih tahu pesawat ayah sudah jatuh. Kesempatan dia sudah datang. Di luar ruang rawat. Semua orang menunggu kabar. Tiap orang ada pikir berbeda. Istri direktur. Tidak tahu anak kedua ada di mana. Dan polisi menemukan. 100% sudah mati. Tidak bisa menerima ini langsung pingsan. Ketika dia sendiri di dalam kamar. Dan terus senyum bahagia. Adik di luar. Berpikir kakak dia sudah gila. Tidak menyangka. Suruh adik membuat meeting yang pegang saham perusahaan. Biarkan anak dia menjadi direktur. Mertua San Dong juga menelpon untuk ucapkan selamat. Karena grup Dong Moon. Akhirnya jatuh ke tangan menantu. Perang orang kaya. Membuat orang lain merasa merinding. Dua hari yang lalu. Direktur beritahu. Anak kedua akan ganti posisi dia. Membuat anak pertama tidak senang. Direktur ambil daging sapi. Langsung masukin ke mulut San Dong. Dan mengancam dia juga tidak setuju. Kerja di pabrik dengan obeng saja. Istri di samping. Sangat sayang sama anak dia. Juga tidak berani omong apa. Sekarang hidup suami hampir habis. Orang di belakang ini. Sangat sulit untuk mengatakan. Sekarang istri bos buat meeting bertemu semua orang pegang saham perusahaan. Tiba-tiba ada seorang pria masuk ke dalam. Dan itu adalah anak kedua Taeho. Nyonya di luar masih pura-pura baik saja. Tapi omongan dia kebaliknya. Dia sangat kaget. Bagaimana Taeho masih hidup. Taeho ambil kesempatan untuk mancing ibu. Tidak mau menjawab pertanyaan. Di depan pertanyaan dari reporter. Taeho sudah berbohong. Dia bilang. Sebelum helikopter berangkat. Ayah menerima panggilan telepon. Suruh dia harus mengambil alih daerah khusus. Jadi dia turun dari helikopter. Songkyo tidak sengaja masuk. Melihat suami dia masih hidup. Dia khawatir keluar. Dia sembuhi di tangan dan mulai menangis. Saat itu. Polisi Chan Suk ke samping dia. Menggunakan tangan untuk lap air mata di muka dia. Lalu menghibur dia. Bodi ini membuat wanita lain harus cemburu. Melihat wajah dia. Membuat pria lain harus angkat dia dengan lembut. Dia sudah pernah. Menjadi artis terkenal. Tapi sekarang harus sering cuci muka dengan air mata. Karena dia salah pilih. Masuk ke keluarga kaya ini. Suami dia. Atlah tiho anak kedua dari keluarga ini. Di depan semua orang. Melihat sangat baik. Tapi di dalam hati sangat gila. Tiap hari dipukul. Dan dia suka kekerasan tanpa alasan. Juga peduli tempat. Di pakiran rumah sakit. Penyakit tiho kambu lagi. Dia melihat disitu ada CCTV. Jadi dia tarik istri dia Song Kyo. Ketempat tidak ada CCTV. Lalu keluarkan semua amarah. Lalu langsung pergi. Song Kyo kesakitan. Dia tidak tahu harus kemana. Jam 2.30 pagi. Polisi ke tempat TKP. Mereka ke kantor tiho. Masuk ke hidung mereka adalah bau darah. Tiba-tiba ada bayangan muncul. Dorong polisi ke lantai. Satu polisi lain ingin mengejar. Tapi dia jatuh karena lantai licin. Coba lihat tangan. Membuat polisi ini takut. Seorang pria berbaring di lantai. Dan itu adalah. Anak kedua tiho dari grup Dong Moon. Melalui laporan forensik. Waktu tiho mati. Adalah jam 2 pagi. Pembunuh kemungkinan. Pakai pisau ini untuk bunuh dia. Polisi Chan Suk datang ke TKP. Bersama polisi yang tanggung kasus ini. Karena tidak tahu identitas yang lapor. Jadi dari kematian korban. Meriksa semua tindakan sebelum. Orang pertama ingin ditanya sama polisi. Adalah istri korban Song Kyo. Polisi sudah mencoba cari tahu. Dapat rekam CCTV di parkiran mobil. Setelah tiho pukul Song Kyo. Kedua masing-masing ke tempat yang beda. Dia bilang. Malam itu pulang di jam 2 pagi. Dan Chan Suk dari kakak ipar baru tahu. Malam itu. Waktu Song Kyo pulang ke rumah adalah jam 4 pagi. Karena itu Chan Suk curiga. Song Kyo tanya dia. Apakah kau tidak tahu. Malam itu setelah Song Kyo disiksa sama tiho. Dia ingin mencari tempat untuk menangis. Jadi dia ke rumah Chan Suk. Setelah dihibur olehnya. Dia langsung balik ke rumah. Di tengah jalan. Song Kyo ditelepon sama tiho. Ambil alasan cerai untuk negosiasi. Suruh Song Kyo cepat ke kamar direktur. Dia langsung muter balik. Tidak sengaja dilihat oleh Chan Suk. Yang menunggu Song Kyo. Adalah kekerasan seperti binatang.